Yair Lapid sebagai pemimpin oposisi mengecam kepemimpinan Israel atas penanganannya terhadap ancaman Iran Senin 5 Agustus 2024 ia menyingguk bahwa selama 5 hari negaranya bagaikan menunggu di bom musuh Yair Lapid mengkritisi standar baru Israel yang membuat negaranya dikecam dan hampir terisolasi dari dunia lantaran perang di Timur Tengah Lapid menyatakan bahwa tidak ada pencegahan dan tidak ada pemerintahan Salam pertemuan fraksi Mingguan Partai Yash Atidik Neset, ia menuduh pemerintah bahkan tidak berpura-pura Untuk mencoba memulangkan penduduk utara yang dievakuasi ke kota mereka Israel saat ini tengah bersiap menghadapi respons Iran atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran minggu lalu Menurut Axios, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken kemarin mengatakan kepada rekan-rekannya dari negara-negara G7 Bahwa Washington yakin serangan Iran terhadap Israel dapat dimulai dalam 24 hingga 48 jam ke depan Sementara pada Minggu 4 Agustus 2024, Komando Utara IDF mengatakan rencana ofensif militer siap untuk potensi eskalasi konflik dengan Hezbollah Majen Ori Gordin menyatakan pihaknya telah menyerang para musuh selama 10 bulan terakhir Terima kasih telah menonton!